Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin saya sampaikan di kesempatan ini dan mungkin nanti bisa dipahami bagaimana kita mempelajari atau ilmunya tentang pembibitan porang atau yang lebih tenarnya kita memilih bibit yang dari kata ada beberapa penjelasan itu menurut saya sendiri yang juga petani bergulu dalam dunia porang ada beberapa penjelasan kenapa ada kata A1 mungkin area madun yang diakui mungkin yang jenisnya bagus atau kualitasnya bagus dengan dibanding daerah lain bedanya itu apa mungkin dalam dunia maya atau di facebook atau youtube sering kita dengar ada kata potesan ada kata siluman dan artinya siluman itu yang enggak asli produksinya kata pohonnya dipotong akhirnya dia larinya nutrisi ke kata akhirnya katanya besar dan seperti siung atau seperti bawang terus lagi kita jelaskan yang sangat membedakan ini dalam gambar ini ini kata yang sebenarnya ini luka atau kulitnya ini tergores karena gesekan dengan yang lain dalam pembawaan dari kendaraan atau dari hutan ini kulitnya ada terkupas sedikit ada terkupas sedikit kalau ini memang asli lokal disini walaupun ini pun sudah terkupas kulitnya ada sedikit sedikit luka yang ini yang luka ini ini walaupun sampai nanti bulan 10 waktu penanaman tidak akan terjadi jamur luka ini tidak akan merembet atau menular yang lain tidak nanti dia akan tetap kering yang kedua ini kenapa berwarna kuning ini baru kemarin diambil dari lahan ini bukan paksaan akhirnya dipotes atau dipaksa diambil ini pohonnya masih tapi sudah lepas sendiri tapi barusan mungkin kesenggol atau mungkin memang apa ya memang waktunya jatuh tapi ini tidak diambil paksa ini juga sudah bagus walaupun secara rincian secara sebenarnya itu yang lebih bagus lagi yang sudah tidak tidak ada sedikit goresan artinya ini memang pohonnya sudah sudah membusuk sudah mati total ini contoh yang saya katakan tadi andikat ini kata yang pengiriman dari luar daerah mungkin Jawa Tengah mungkin Jawa Barat atau mungkin dari NTT atau mungkin dari Sulawesi atau mungkin bahkan yang lain yang membedakan sebenarnya begini jika kata itu dari tempatnya petani dari sana sudah luka seperti ini akhirnya selang berapa hari berapa minggu berapa ya lama lah sampai petani di sana kirim di truk atau mungkin di ekspedisi di dalam karung lama akhirnya sampai disini ini masih belum ada pengisisan atau pengisisan belum ada angin-anginnya ini luka yang seperti ini akan membusuk atau menjadi jamur itu bedanya kalau tidak cepat ditangani yang kedua lagi kenapa ini lebih bertahan walaupun ini nanti kita taruh dalam karung atau mungkin kepanasan dan sebagainya ini lebih bertahan yang membedakan lagi adalah rendement di dalamnya ini rendement ini yang membedakan jauh kenapa dikatakan kata yang kualitas atau A1 di dalam rendement ini di dalam kandungan kata ini mengandung beberapa apa ya kandungan yang tidak ada dalam kata lain sebenarnya ada tapi ini lebih besar dan lebih maksimal itu pernah saya sharing kemarin dengan orang Taiwan dan orang China itu yang membedakan kenapa kata syaratan itu lebih mahal bahkan yang kita apa ya ada yang teman-teman pernah kirim ke China atau ke Taiwan atau mungkin ke negara lain sampai disana ternyata yang lebih pertahan dan lebih kuat itu kata yang dari syaratan yang lain itu sampai disana Alhamdulillah membusuk yang disana terus lagi yang disini penyimpanan sangat sederhana jadi kita cukup ditaruh di dalam lantai dan peralaskan tikar seperti ini ini walaupun nanti sampai bulan 10 dibiarkan seperti ini tidak terjadi apa-apa biasa-biasa ini sudah berapa hari disini jadi tidak ada tidak ada terjadi panas atau mungkin jamur dan sebagainya karena sudah sudah pilihan pilihan memang dari petani disini sudah mereka sudah pandai kapan waktunya dipanen kapan mau dijual dan sebagainya dan yang diambil dari petani ini mayoritas sangat mayoritas ini rata-rata kata yang di tengah atau kelas yang kedua kelas yang kedua yang agak panjang agak panjang kelas kedua kebanyakan ini kata-kata yang tengah usia 2 tahun usia 2 tahun nah ini terus yang kata yang keempat yang kelima itu tidak diambil yang kecil-kecil dibiarkan di sana jadi dibiarkan nanti bulan depan biar tumbuh begitu mungkin sementara itu yang bisa kami jelaskan bisa sharing pengalaman karena saya yakin tiap-tiap daerah itu beda perlakuan beda ilmunya beda budidayanya beda caranya kita sangat menghargai tidak harus seperti di syaratan madiun tidak harus kembali lagi kita tidak mempersulit petani untuk budidaya semua petani bisa saja budidaya dengan cara yang mudah dengan cara yang mudah gunakan kesempatan orang di Indonesia ini sebaik mungkin ini karena pasaran yang sangat memuncak bagus di Indonesia ya tolong kita sama-sama membantu petani biar mereka ikut merasakan merasakan hasilnya kalau yang ini milik saya sendiri baru mengambil berapa persen nyoba-nyoba mengambil sementara itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih